Hai jalan-jalan bersama Fanny dan Destry Hai sobat Vendes kita akan ngopi let's go kita lagi di 511 coffee di jalan trunojoyo nomor 46 Klojen Malang Oke kita masuk dulu dan ini tempatnya di atas ya di lantai dua ini masih ada antrian kita tunggu dulu ini daftar-daftar menunya ya harganya sangat worth it lah ya dan ini suasananya di sore hari ya ini sekitaran jam empatan ini sebelah kirinya kasir cukup luas ya ini kita masuk di area belakang ini ada kamar mandi ya sebelah kiri ini tamunya cukup ramai sekali ya padahal ini hari biasa ya kita kesini tuh hari Senin dan ini pemandangan yang kita lihat dari atas ya di bawahnya itu juga ada tempatnya bagus ya pemandangannya lihat yang bawah itu rame sekali penuh sampai bergantian tadi bagus kan jadi kesini tuh bagusnya tuh pas sore kalau siang mungkin agak panas ya soalnya bukanya itu jam 12 sampai jam 10 malam tadi pesan es lemonti Rp18.000 omelette Rp18.000 sama mix Sapir lah itulah ya Rp27.000 ini tempatnya di sebelah kanannya stasiun Malang yang baru ya jadi kalau mau kesini kalau keluar dari stasiun bisa jalan kaki ya ini kita pas ke bagian lihat kereta lewat tutut tutut ini pemandangannya yang masih tadi bagus ya ini kayak healing apa ya healing minim budget ya udah dapet minum dapet makanan dapet view yang bagus juga dan nggak sampai mengeluarkan budget 100.000 aku sudah menikmati pemandangan yang indah dengan melihat kereta api yang lewat jam menunjukkan pukul 5 kita lanjut ke tempat makan yang kedua lihat ya masih rame oke ini kita menuju ke tempat makan ya yang kedua tadi perjalanannya cukup padat eh ternyata udah sampai ini kita lagi di lalapan cader ya namanya di sebelah kanan jalan ini situasi saat kita sampai kita tadi posen kepiting asap saus padang ya buuh ini harum dan enak juga ternyata ini kepitingnya kita dapet dua ya udah dipotong-potong gini kita tinggal makan dan mencari-cari dalamnya dagingnya mana tapi enak kok rasanya enak ini makanya saya agak kesusahan ya sebentar 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 kita buka dulu mencari-cari kita makan makan dapet daging tapi kok cuman sedikit ini pesen kerang ijo saus padang juga udah dibukain kayak gini ya jadi kita tinggal santap rasanya maknyos kuliner kita hari ini ini saya ngambil-ngambilin bumbunya soalnya bumbunya itu sangat enak ini penampakannya ya kalau dari dekat bumbunya itu banyak ya ya seperti ini ini bumbunya bumbunya kepiting asap sangat banyak sekali kita habiskan dulu ya sambil berbincang-bincang tadi saya pesen es teh saja dan taraaa ini sudah habis kita santap semuanya oke untuk harga seratus empat puluh lima worth it lah ya dapat kerang ijo sama kepiting dadah kita lanjut lagi nanti have a nice day anyang kemudian 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 kemudian